Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 8 Bab 7 Ketua dan Sektenya Sinar bulan terang benderang Fajar masih 6 jam lagi Luqsiao Feng telah kembali ke losmen di mana ia menginap dan memesan semejak penuh arak dan makanan Tak perlu liap pak, ia tertawa Paling tidak aku masih bisa makan dan minum semua yang aku inginkan sekali lagi Seharusnya kau tidur dulu Hua Menlu memberi nasihat Jika kau akan berdua dengan seseorang seperti Hua Tianqing saat matahari terbit nanti Bisakah kau tidur? Tidak, aku tak bisa Kau tahu apa hal terbaik yang ada pada muluk Fajar yang tertawa Kau tak pernah berdusta Sayangnya, kadang-kadang kau seperti seorang pembohong Waktu kau mengatakan hal yang sebenarnya Aku tak akan dapat tidur Tapi hanya karena aku tak memahami dirinya sama sekali Ia benar-benar seorang yang penuh dekat teki Telah berapa lama kau mengenalnya? Kira-kira 4 tahun 4 tahun yang lalu Waktu Yan Taisan pergi ke Taisan untuk melihat matahari terbit Ia juga ikut Seorang pencuri dan aku kebetulan telah menetapkan tanggal dan tempat pertemuan di puncak Taisan Untuk melihat siapa yang bisa bersalto lebih banyak Berapa baik kau mengenal dirinya tidak tahu banyak Kau bilang, walaupun usianya masih muda Dia adalah orang yang dituakan Tidak pernahkah kau mendengar tentang Menara Langit dan Bangau Awan Dua orang tetua dari Sangsan Kedua tetua dari Sangsan itu telah lama dianggap sebagai bintang utara di dunia persilatan Bahkan jika aku tuli, aku pasti mendengar nama mereka Nah, ku dengar dia adalah adik seperguruan mereka Ekspresi wajah Hoa Men Lu berubah hebat Jika mereka berdua masih hidup sekarang Mungkin usia mereka sekitar 70 atau 80 tahun Huo Tian King belum berumur 30 tahun Bagaimana mungkin ada selisih umur yang begitu besar di antara saudara-saudara seperguruan Ada banyak pasangan suami-isteri yang berselisih umur 40 atau 50 tahun Apalagi cuma saudara seperguruan Jadi itulah sebabnya bahkan seorang yang sudah terkenal selama 40 tahun Seperti Sangxian hanya menjadi murid keponakannya Benar, dulu waktu tetua pemburu langit terkenal di seluruh dunia Ia hanya mengambil dua tetua dari Sangsan sebagai muridnya Bagaimana tiba-tiba sekarang muncul Huo Tian King keluarga Hwa dulu hanya punya enam anak Lu Xiaofeng tersenyum dan membalas Jadi bagaimana kau sekarang tiba-tiba muncul orang tua punya anak Guru punya murid Hal seperti ini bukanlah urusan orang lain Tapi ekspresi serius telah muncul di wajah Huo Menlu Aku belum pernah bertemu Sangxian sebelumnya Tapi aku tahu bahwa ilmu meringankan tubuh dan ilmu tangan kosongnya terkenal sebagai dua keajaiban dunia perselatan Tak tahu bagaimana bila Huo Tian King dibandingkan dengan dirinya Aku juga belum pernah melihat Huo Tian King bertarung Tapi melihat bagaimana ia mampu menggunakan ilmu seperti burung walet Tiga kali mengaduk air sewaktu memondong tubuh Yan Caesan yang berat tadi Aku bisa mengatakan bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang lebih hebat darinya Bagaimana dengan muluk Xiaofeng tidak menjawab Ia tak pernah suka menjawab pertanyaan seperti ini Sebenarnya, selain dari dirinya sendiri Mungkin tak ada orang lain di dunia ini yang tahu seberapa hebat sebenarnya ilmu kungfunya Tapi kali ini Huo Menlu tampaknya terus berusaha menemukan jawabannya dan bertanya lagi Kau yakin bisa mengalahkannya Luq Xiaofeng masih tidak menjawab Ia hanya menuangkan secangkir arak lagi dan meminumnya dengan lamban Huo Menlu tiba-tiba menarik nafas Kau tidak yakin Itulah sebabnya kau berhati-hati dan tidak terlalu banyak minum arak Luq Xiaofeng biasanya tidak minum arak dengan care seperti ini Sejak tiba di situ, Puteri dan Feng menjadi sangat pendiam Ia hanya duduk di sana dan mendengarkan sepanjang waktu Sekarang ia tiba-tiba bicara Kau baru saja mengatakan bahwa kau dan seorang pencuri bertanding salto di puncak Taesan Siapakah pencuri itu si Raja Pencuri Luq Xiaofeng tertawa kecil Mencuri di mana-mana dan tak pernah bertemu tandingannya Tapi bukan hanya korbannya tidak menjadi marah Mereka malah merasa terhormat Mengapa karena tidak banyak orang yang cukup sesuai baginya untuk dicuri barangnya Di samping itu, ia tak pernah mencuri sembarang benda Ia hanya mencuri karena ia bertaruh dengan seseorang bahwa ia mampu Luq Xiaofeng tertawa kecil dan meneruskan Suatu saat, ia bertaruh dengan seseorang bahwa ia mampu mencuri pakaian milik istri orang paling kikir sedunia Shang Fu Zhou, Puteri dan Feng tak tahan untuk tidak tertawa mendengar cerita itu Lalu apa yang terjadi ia memenangkan taruhan itu Lalu mengapa kau berlomba salto dengannya karena aku tahu bahwa aku tak bisa mencuri dari dia Dan aku benar-benar ingin mendapatkan lima puluh kendi arak yang baru saja ia menangkan itu Itu benar Gunakan kekuatanmu untuk menyerang kelemahan musuh Mengapa kau tidak melakukan itu terhadap Huo Tianqing nanti Puteri dan Feng merenung Kau tidak perlu bertarung mati-matian dengan dia Luq Xiaofeng menarik nafas Ada beberapa orang di dunia ini yang tak peduli apapun tipuan yang kau lakukan padanya Maka tipuan itu tak akan berhasil Ksi mencuri Ksui adalah salah seorang dari mereka Huo Tianqing juga Kau fikir dia benar-benar ingin bertarung mati-matian denganmu Karena perlakuan yang caisan selama ini padanya Maka ia harus membalas budi Ia telah lama memutuskan bahwa ia akan rela memberikan nyawanya untuk membalas budi itu Ekspresi Luq Xiaofeng tampak sangat serius Tapi kau kan tidak perlu bersikap seperti dia Luq Xiaofeng tersenyum sekilas Seakan-akan ia tidak ingin membicarakan masalah ini lagi Ia bangkit dan berjalan menghampiri jendela dengan berlahan-lahan Jendela itu telah terbuka sejak awal Tiba-tiba ia menyadari bahwa beberapa saat yang lalu seorang laki-laki tua yang mengenakan jubah panjang telah datang membawa sebuah bangku dan duduk di tengah halaman sana sambil menghisap pipa Malam telah larut, tapi laki-laki tua itu tidak memperlihatkan tanda-tanda kelelahan Ia duduk diam-diam di sana, seakan-akan ia bermaksud untuk duduk di sana sampai matahari terbit Cuaca semakin dingin, Luq Xiaofeng tiba-tiba tersenyum dan bicara Jika cuaca tidak keberatan, mengapa tidak masuk dan menikmati beberapa cangkir minuman bersama kami agar malam panjang ini berlalu lebih cepat Tapi laki-laki tua itu tidak menjawab sedikitpun Seakan-akan ia seorang yang tuli dan tidak mendengar kata-kata Luq Xiaofeng Luq Xiaofeng hanya tersenyum saja Tidak sopan menolak maksud baik orang lain puteri dan feng kesal dan mendengus Tiba-tiba ia berlari ke jendela dan, dengan sebuah kibasan tangan, melemparkan cangkir arak yang ada di tangannya ke arah laki-laki tua itu Cangkir itu meluncur dengan cepat tapi mantap, tak ada setetespun arak di dalamnya yang tumpah Laki-laki tua itu tiba-tiba mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan menangkap cangkir itu Lalu ia menuangkan seluruh isi cangkir itu ke tanah dan mulai memakan cangkir itu Sepotong demi sepotong, ia melahap cangkir tersebut, dan menimbulkan suara gemeretak di dalam mulutnya Puteri dan feng terpana melihat kejadian itu Adakah yang salah dengan orang tua ini? ia bertanya Ia tidak meminum araknya, tapi malah memakan cangkirnya Ma Celuk Xiaofeng berkerlat-kerlit dalam sinar bulan Itu mungkin karena arak itu adalah sesuatu yang kita tawarkan, ia berkata sambil tersenyum Dan cangkir arak itu tidak Pada saat itu, seorang pedagang roti isi daging berjalan memasuki halaman Malam sudah begitu larut, apakah ia benar-benar berharap bisa berdagang di sini? Hei, kamu Puteri dan feng mengedip-ngedipkan matanya Apakah kau menjual roti isi daging selama kalian punya uang? Tentu saja ya berapa harganya sangat murah 10.000 tael arak sepotongnya, dan tidak boleh kurang setael pun Wajah Puteri dan feng berubah warna sedikit Oke, berikan aku dua potong roti yang berharga 10.000 tael itu, ia berkata Bawakan ke sini, baik ia baru saja mengambil dua potong roti isi daging Waktu seekor anjing berbulu kuning gelompat keluar dari sebuah sudut dan berlari menghampirinya Lalu menggonggong dengan keras Apa? Mungkinkah kau ingin membeli roti isi dagingku seperti gadis yang di sana itu Pedagang itu memandang si anjing Apakah kau tidak tahu bahwa rotiku ini asalnya memang dibuat untuk memukul anjing Ia benar-benar mulai memukuli anjing itu dengan roti tersebut Anjing itu segera berhenti menggonggong dan menggigit roti itu beberapa kali Tiba-tiba anjing itu menyalak dan bergulingan di tanah Berubah dari anjing hidup menjadi anjing mati Wajah Puteri dan feng kembali berubah warna Ada racun di dalam roti itu bukan hanya racun Si pedagang tersenyum santai Dagingnya sendiri adalah daging manusia Beraninya kau menjual roti seperti ini Puteri dan feng membentak dengan marah Aku hanya melakukan pekerjaanku Si pedagang memutar-mutar biji matanya sambil memandang Puteri dan feng Apakah kau membelinya atau tidak? Itu adalah urusanmu Aku tidak memaksamu untuk membelinya Wajah Puteri dan feng hampir berubah menjadi kuning karena marahnya Ia hampir tak mampu untuk menahan diri agar tidak berlari maju dan menampar orang itu beberapa kali Tapi luksia o feng gamdiam telah memegang tangannya Saat itulah mereka mendengar seseorang menarik nafas dengan perlahan Sinar bintang di malam hari Untuk siapakah angin berhembus melalui jendela seorang sastrawan yang jorok dan kotor Dengan tangan terlipat di balik bunggungnya Berjalan lambat-lambat memasuki halaman itu Tiba-tiba ia berbelok ke arah si pedagang dan tersenyum Berapa banyak yang telah kau bunuh hari ini roti isi dagingku hanya membunuh hanjing Bukan manusia Si pedagang memutar-mutar bola matanya lagi Cobalah dan kau akan lihat Ia melemparkan sepotong roti kepada si sastrawan Yang segera menangkap dan memakannya Tampaknya kau mengatakan hal yang sebenarnya Ia berkata sambil menepuk-nepuk perutnya Bukan hanya itu Roti ini juga bisa menyembuhkan penyakit Penyakit macam apa sebuah suara bertanya dari luar tembok Penyakit lapar si sastrawan menjawab Oh, aku faham Aku pun sangat lapar nih Orang di luar menyaut Sepat, berikan aku roti dan sembuhkan penyakitku ini Baik si pedagang mengeluarkan sepotong roti lagi dan melemparkannya ke atas tembok Seorang pengemis yang tiba-tiba telah muncul di atas tembok itu Memuka mulutnya dan menangkap roti itu dengan mulutnya dan menelannya Lemparan-lemparan si pedagang sangat cepat Si pengemis pun menelan roti itu dengan sama cepatnya Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan potong roti telah menghilang ke dalam perut si pengemis Tampaknya roti itu akhirnya bisa menyembuhkan penyakit laparmu Si sastrawan berkata The bugger from net You guys trick at me You can't die from poison from this meat bones But you can die from over stuffing yourself with them Si pengemis mengerutkan keningnya Kalian menipuku Tak mungkin mati gara-gara racun dalam roti ini Tapi orang memang bisa mati karena terlalu kenyal makan roti Bukan masalah besar Seorang lagi telah muncul di luar tembok Mati karena kekenyangan? Karena kelaparan? Karena dimarahi istri? Jangan cemas Aku punya obatnya Seorang pedagang ramuan obat-obatan Sambil membawa sebuah kotak obat dan lonceng kecil berjalan memasuki halaman itu dengan tersandung-sandung Jelas ia adalah seorang cacat Halaman kecil yang sepi itu Seakan-akan orang-orang itu telah berencana untuk berkumpul di situ Tiba-tiba berubah menjadi tempat yang ramai dan berisik Segera saja seorang pedagang alat rias wanita Pedagang barang bekas Dan seorang penjual sayur ikut bergabung Meta Puteri dan Feng semakin sakit melihat semua itu Walaupun ia tidak memiliki pengalaman dunia perselatan yang banyak Ia sekarang menyadari bahwa orang-orang ini datang untuk mereka Yang paling aneh adalah semua orang ini tetap berada di luar Berjejalan di halaman Dan tampaknya sedikit pun tidak tertarik untuk masuk dan membuat masalah dengan mereka Menurutmu orang-orang ini datang untuk membalaskan dendam Yang Chai San Puteri dan Feng tak tahan untuk tidak bertanya pada Luq Xiaofeng Bagaimana mungkin pemimpin besar yang punya teman-teman seperti ini Luq Xiaofeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya Mereka semua tampaknya bisa kungfung Sebuah kota selalu merupakan tempat harimau mendekam dan agak bersembunyi Luq Xiaofeng menyaut Selama mereka tidak mengganggu kita Kenapa kita harus mengganggu mereka dan terlibat dalam urusan mereka Sejak kapan kau menjadi orang yang tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain Luq Xiaofeng tiba-tiba memotong sambil tertawa Luq Xiaofeng balas bergurau Baru sekarang, suara genta penjaga malam bisa terdengar dari tempat itu Tiga kali dentangan, berarti hari sudah tengah malam Catatan, di kota-kota Cina kuno Ada penjaga-penjaga malam yang berlalu lalang di jalan sambil memukul genta kecil sebagai petunjuk waktu Malam hari dibagi menjadi lima bagian yang sama Dan penjaga malam pun memukul gentanya sesuai dengan jumlah hitungannya Jadi, tiga dentangan berarti tengah malam Laki-laki tua yang menghisap pipa tiba-tiba berdiri dan menguap Kenapa orang yang mengundang kita ke sini malah belum datang Ternyata ia bukan orang tuli ataupun bisu Puteri dan Feng jadi semakin pusing Siapa yang mengundang orang-orang ini ke sini? Dan untuk apa? Ia tentu akan segera tiba Si sastrawan menjawab Aku akan pergi melihat-lihat Si pedagang roti menawarkan diri Tangannya segera beraksi kembali Melempar-lemparkan roti isi daging dari dalam keranjangnya Puluhan potong roti yang ia lemparkan Satu demi satu Membentuk sebuah tumpukan yang ketinggiannya lebih dari 10 meter Dengan sedikit mengeluarkan tenaga Si pedagang roti pun melompat ke puncak Tumpukan roti itu seperti seekor ayam jago yang hinggap di atas Kedudukannya mantap Tidak bergeming sedikit pun dalam terpaan angin Bukan hanya kemampuan tangannya yang cepat dan akurat Ilmu meringankan tubuhnya juga termasuk kelas 1 Kelihatannya berkelana di dunia persilatan bukanlah hal yang mudah Puteri dan Feng menarik nafas dan bergumam Baru sekarang aku memahami itu Paling tidak kau mengerti sekarang Itu hal yang bagus Huomen Lu menjawab sambil tersenyum Dia datang si pedagang roti tiba-tiba berseru Seruannya itu seperti membangkitkan energi semua orang Bahkan jantung puteri dan Feng seperti hendak melompat keluar dari tenggorokannya Ia ingin tahu seperti apakah orang yang ditunggu-tunggu itu Tapi ia menjadi kecewa melihat kejadian selanjutnya Dalam fikiran dan khayalan seorang gadis muda Jika orang ini bukan seorang jago pedang muda yang lembut dan tampan Paling tidak ia tentulah seorang pendekar dunia persilatan yang berwibawa dan penuh kekuatan Tapi orang yang datang ini hanyalah seorang laki-laki tua berkepala botak dengan raut wajah yang tirus dan muka kekuning-kuningan Ia mengenakan pakaian berwarna abu-abu yang terbuat dari kain kasar dan panjangnya hanya sampai kelutut Di kakinya ia mengenakan kas kaki putih dan sepatu abu-abu yang biasa digunakan oleh seorang petani tua yang datang ke kota untuk berjualan di pasar Tapi matanya berkilat-kilat Bersinar terang dan kuat, metu itu berkerlat-kerlit dalam sinar bulan Hal yang aneh adalah setiap orang di halaman itu jelas sedang menunggu dirinya Tapi sekarang setelah ia muncul, tidak ada yang menghampiri dan menyapanya Mereka hanya diam-diam minggir dan memberikan jalan untuknya Meta laki-laki tua berkepala botak itu memandang sekelilingnya sebentar sebelum ia tiba-tiba mulai berjalan ke arah Luksia Ofeng Sepertinya ia tidak berjalan dengan cepat, tapi dalam dua atau tiga langkah ia telah tiba di pintu Pintu itu selama ini terbuka Ia tidak mengetuk pintu, juga tidak mengatakan apa-apa Ia hanya, dan dengan sangat santai, duduk di hadapan Luksia Ofeng Mengambil kendi arak yang terdapat di lantai, dan mengendus-endus arak itu Arak yang bagus, memang ini arak yang sangat bagus Luksia Ofeng mengangguk Dibagi setengah-setengah boleh, laki-laki tua itu tidak mengucapkan apa-apa lagi Ia hanya mengangkat kendi dan meneguk arak itu dengan suara decak yang ribut Dalam sekejap setengah isi kendi itu telah habis dan wajahnya yang kuning berubah jadi merah Seolah-olah seluruh raganya telah kembali menjadi muda Benar-benar enak, ia berkata sambil mengusap mulutnya dengan lengan baju Luksia Ofeng tidak menjawab Ia hanya menerima kendi itu dan meneguk isinya, tidak lebih lambat dari laki-laki tua itu Tidak lebih lambat dari siapapun juga Setelah seluruh isi kendi habis, laki-laki tua berkepala botak itu tiba-tiba tertawa Barang bagus Arak bagus, teman minum di sini juga tidak jelek Hanya bila teman minum itu tidak jelek barulah araknya bagus Luksia Ofeng menjawab sambil mengusap mulutnya Tidak melihatmu selama tiga tahun ini, laki-laki tua itu memandangnya Dan kau masih belum mati karena mabuk hanya orang baik yang mati muda, orang jahat hidup selamanya Aku sendiri yang agak mencemaskanmu Kau orang yang baik, siapa bilang aku orang baik Laki-laki tua itu melirik Luksia Ofeng Setiap orang di dunia persilatan mengatakan Bukan hanya sanksian baik, ia juga setia Ia adalah orang terbaik di dunia Kau benih kejahatan, dan aku orang baik Itu hal yang benar-benar menarik Laki-laki tua itu tertawa sepenuh hatinya Puteri dan Feng memandang orang itu Hampir ia tidak mempercayai matanya sendiri Ia tak pernah membayangkan bahwa laki-laki tua yang botak, jorok dan suka mencaci maki ini adalah pendekar terkenali yang telapak besi kembarnya telah mengguncangkan dunia, sanksian Tak peduli apa, bukanlah hal yang mudah untuk disebut sebagai seorang pendekar Tapi laki-laki tua ini benar-benar tidak mirip seorang pendekar Mungkinkah itu rahasia kesuksesannya? Puteri dan Feng tak bisa membayangkannya Ia tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal yang tak mampu ia bayangkan tampaknya semakin dan semakin banyak Suara tawasan sanksian telah berhenti terdengar Dengan matanya yang berkilat-kilat, ia menatap luksia ofeng Kau mungkin tidak menyangka kalau aku akan datang mencarimu Tidak, aku memang tidak menyangka, luksia ofeng mengaku Sebenarnya aku telah tahu kedatanganmu sejak di Taiwan, bukan hal yang luar biasa, luksia ofeng tersenyum Bahkan jika kau tak tahu kedatanganku, itu baru luar biasa Tapi baru sekarang aku menemuimu Kau orang yang sibuk, aku sama sekali tidak sibuk Aku tidak datang, karena kau adalah tamu paman guruku Karena aku tidak mungkin bersaing dengannya untuk menjadi tuan rumah bagimu Maka aku pura-pura tidak tahu saja, ku kira karena aku telah mencukur kumisku Sehingga teman-teman lama ku tidak mengenaliku lagi Luksia ofeng tertawa Sanksian tertawa mendengar lelucon itu Aku selalu menganggap kumismu itu sangat menjengkelkan Untuk dilihat aku tak peduli kalau kau menganggapnya menjengkelkan Tapi orang lain tidak menganggapnya demikian Luksia ofeng membalas dengan santai Tawasan sanksian berhenti lagi Huo Tianqing adalah paman guruku Banyak orang di luar sana yang tidak mempercayai hal ini Tapi kau seharusnya tahu Aku tahu Orang tua aneh yang menghisap pipa itu adalah Fan R Kau kenal dia Mungkinkah dia adalah Chuan Fanda yang terkenal itu? Chuan Fan yang pipanya hanya digunakan untuk menyerang 36 urat darah besar Dan 72 urat darah kecil lawannya itu Itulah dia Bintang kembar dari barat laut Terdiri dari Fan dan Jian Mungkinkah sastrawan kotor dan jorok di sana itu adalah pemilik sencilan jari dewa Chuan Jian R yang terkenal Catatan Sencilan jari dewa Atau Tan ZHI Seng Tong adalah salah satu ilmu kungfu paling terkenal dalam karya-karya Jin Yong Sanksi yang mengangguk Pengemis miskin Si pedagang barang bekas, pedagang roti serta si penjual sayur Pedagang alat rias wanita Serta penjaga tempat ini dan orang gemuk yang menyambut tamu di pintu depan sana Mereka bertujuh adalah saudara-saudara angkat Ada orang yang menyebut mereka tujuh pendekar kota Sementara yang lainnya memanggil mereka tujuh sahabat dari barat laut Semua pendekar dan sahabat terkenal tentu sangat bersemangat malam ini Sehingga datang berkumpul di halaman yang kecil ini Luksya Ofeng berkata sambil tersenyum Kau benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini Tidak, mereka semua berasal dari sekteku Dilihat dari senioritas, beberapa dari mereka adalah dua generasi di bawah Huotian Qing Orang itu cukup beruntung Luksya Ofeng tersenyum lagi 60 tahun yang lalu, pendiri perguruan kami menetapkan peraturan pertama untuk sektep pemburu langit Yaitu harus selalu hormat dan mematuhi orang yang lebih dituakan Peraturan tentang senioritas itu tidak pernah diutakatik atau digugat Tentu saja tidak Pendiri kami mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mempelajari ilmu Kung Fu Barulah menjelang akhir hidupnya ia mulai berkeluarga Ketua itu, si pemburu langit Memiliki keluarga sangat sedikit orang di dunia perselatan yang tahu tentang peristiwa ini Ketua pendiri berusia 77 tahun waktu ia akhirnya memiliki seorang putera Dan putera itu tidak lain adalah Huotian Qing Benar, aku akhirnya faham kenapa di dunia ini Walaupun usianya masih muda, ia malah begitu dituakan Luksia ofeng menarik nafas Itulah sebabnya kenapa beban di pundaknya juga begitu berat Oh, San Xi yang tiba-tiba mengubah sikapnya menjadi sangat bersungguh-sungguh Bukan hanya ia harus melanjutkan garis keturunan ketua pendiri Ia juga satu-satunya orang yang bisa menjamin sektor pemburu langit untuk bertahan hidup sampai generasi berikutnya Kami semua berhutang jiwa pada ketua pendiri kami Maka kami rela menyerahkan nyawa kami untuk meyakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirinya Aku yakin kau memahami perasaan kami Ya, aku faham, San Xi yang menarik nafas dalam-dalam Itulah sebabnya, jika ia kebetulan mati karena sesuatu hal besok pagi Beratus-ratus orang murid sektor pemburu langit tidak akan bisa hidup juga Kenapa ia bisa mati Luksia ofeng mengerutkan keningnya Jika ia kalah darimu, walaupun engkau tidak membunuhnya pun Ia tak akan mau hidup lagi, aku juga tahu dia orang macam apa Tapi ia mungkin tidak akan kalah, tentu saja ia tak akan kalah Jika kebetulan ia berhasil mengalahkanku Luksia ofeng berkata, bukankah beratus-ratus orang murid sektor pemburu langit kalian akan mendapat muka kau temanku Aku juga tak ingin kau kalah darinya dan merusak persahabatan kita Kau benar-benar orang yang baik, wajah San Xi yang tampak sedikit memerah Jika kalian bertarung, tak peduli siapa yang menang Hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan Ia menarik nafas Setidaknya paman guru huwa adalah kenalanmu sebelum ini Lalu kenapa hal ini harus terjadi sekarang aku faham Luksia ofeng tersenyum Kau ingin aku, sebelum matahari terbit, meninggalkan tempat ini sehingga ia tak akan menemukanku San Xi yang tidak menjawab Tidak menjawab sama artinya dengan menghiakan Sekarang aku pun faham Puteri dan Feng tiba-tiba memotong dengan dingin Kau mengundang semua orang ini ke sini untuk memaksanya pergi Dengan care ini maka huwa Tianqing akan meraih kemenangan tanpa harus berkelahi Atau kalianlah yang akan bertarung menggantikan dia Sebentar lagi Fajar tiba Maka biarpun ia mampu mengalahkan kalian semua Ia tidak akan berada dalam kondisi yang segar untuk bertarung dengan huwa Tianqing Saat Fajar nanti, ia menatap sanksyian dan tertawa dingin Benar-benar bukan ide yang buruk Mungkin hanya seorang pendekar seperti dirimu yang bisa memikirkan gagasan seperti itu Wajah sanksyian berubah menjadi hijau Lalu pucat sebelum ia tiba-tiba tertawa Benar sekali Benar sekali Tapi biarpun aku, sanksyian, sama sekali tidak mirip seorang pendekar Tentu saja aku tak akan melakukan sesuatu hal seperti itu Jadi hal seperti apa yang akan kau lakukan puteri dan Feng bertanya Jika ia tak mau pergi, lalu apa yang akan kau lakukan sanksyian tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar Seluruh halaman itu, walaupun penuh orang, benar-benar sunyi senyap Satu demi satu, ia menatap mati setiap orang dengan matanya yang berkilat-kilat Jika ia tak pergi, lalu apa yang akan kalian lakukan ia tiba-tiba bertanya Si pedagang roti memutar-mutar bola matanya dan menjawab dengan dingin Bukankah itu sudah jelas? Jika ia tidak pergi, maka aku akan pergi, sanksyian tersenyum lagi Tapi dalam senyuman itu seperti ada suatu kesedihan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Jika kau pergi, aku pun pergi, ia mengangguk perlahan Setiap orang akan pergi, jika demikian, tentu tidak masalah Jika aku yang pergi lebih dulu kan si pedagang roti menjawab Ia mengibaskan tangannya dan tiba-tiba, dengan pisau yang entah kapan ia keluarkan, menusuk ketenggorokannya sendiri Bukan hanya gerakannya ini pasti dan mantap, gerakan itu juga cepat, sangat cepat Tapi seseorang lebih cepat darinya Tak bunga api memercik di halaman itu ketika pisau di tangannya patah menjadi dua bagian Sesuatu, bersama dengan ujung pisau yang patah itu, jatuh ke atas tanah Sesuatu itu adalah salah satu sumpit puluk Xiaofeng Sumpit yang saptunya lagi masih ada di tangannya Pisau itu terbuat dari baja, tapi sumpit itu terbuat dari gading Mungkin tidak banyak orang yang mampu menggunakan sumpit gading untuk mematahkan sebuah pisau baja Puteri dan Feng tiba-tiba menyadari kenapa Sanxian melakukan semua ini Huo Tianqing tak akan mampu mengalahkan Lu Xiaofeng Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Sanxian lebih tahu tentang hal ini daripada semua orang Si pedagang roti menatap potongan pisau yang masih ada di tangannya dengan tercengang Setelah beberapa lama, tiba-tiba ia menghentakkan kakinya ke tanah dan berseru pada Lu Xiaofeng Mengapa kau melakukan itu tak ada alasan apa-apa, Lu Xiaofeng tersenyum Aku hanya ingin bertanya sesuatu, apakah pan aku mengatakan tidak mau pergi si pedagang roti tak mampu bicara Berkelahi itu sangat melelahkan dan menyulitkan saja, Lu Xiaofeng menarik nafas dengan malas Siapa yang ingin berkelahi? Lebih baik aku pergi dan mencari tempat untuk tidur Si pedagang roti menatapnya, ia seakan-akan ingin menangis Tapi di saat yang sama juga seperti ingin tertawa Bagus, Lu Xiaofeng benar-benar Lu Xiaofeng tiba-tiba ia berseru Sejak hari ini, bila kau ingin aku melakukan sesuatu untukmu Jika aku mengedipkan mati sedikit saja, maka aku akan menjadi cucumu Aku tidak ingin seorang cucu sepertimu, Lu Xiaofeng tertawa Selama kau mau menurunkan harga rotimu itu sedikit saja untukku Aku akan merasa puas Ia mengambil jubah merahnya yang tergantung di sisi ranjang dan menghabiskan araknya Jadi siapa yang mau ikut denganku ke sebuah desa kecil di luar kota Untuk makan daging anjing lebus di tempat Zhao Simu kabut pengaku Huomen Lu berkata sambil tersenyum Chuan Fan tiba-tiba membanting bungkusan tembakaunya Aku juga Kalau dia ikut, maka aku juga Chuan Jian ikut-ikutan bicara Aku juga ikut si pedagang roti berteriak sekuat-kuatnya Kau hanya menjual roti pemukul anjing Dan kau masih berani makan daging anjing Chuan Jian berkata sambil tertawa Apakah kau tidak takut kalau anjing-anjing itu akan balas dendam saat berada di dalam perut musib pedagang roti meliriknya dengan dingin? Kematian tidak membuatku takut, apalagi itu haha, bagusan ksian tertawa Mari kita semua pergi dan makan daging anjing itu Siapa yang tidak ikut maka dia adalah anak haram Kurak-kurah Huomen Lu tersenyum Tampaknya masih ada gunanya berbuat baik Ia berkata dengan lambat Sesekali memang tak apa-apa Luksia Ofeng menjawab Tapi aku tak mau membebiasakan diri berbuat baik Kenapa tidak Huomen Lu tak tahan untuk tidak bertanya Hanya orang baik yang mati muda, aku yakin kau pernah mendengar peta patah ini Luksia Ofeng berkata dengan muka yang dibuat kaku Walaupun dia memasang muka kaku, matanya telah digenangi dengan air mata Puteri dan Feng memandang mereka sebentar Sebelum dengan tiba-tiba, dan dengan sangat perlahan Menarik nafas dan berkata pada dirinya sendiri Siapapun yang mengatakan tidak ada gunanya berbuat baik adalah anak haram Kurak-kurah, daging anjing telah terjual habis Tapi mereka tidak peduli Mereka bukannya benar-benar ingin makan daging anjing Yang mereka inginkan adalah emosi yang lebih mampu menghangatkan tubuh daripada sekedar daging anjing Tidak ada pengiring arak yang lebih baik di dunia ini daripada emosi itu Apalagi, saat matahari terbit, seorang penunggang kuda datang dan menyampaikan sehelai surat dari Huo Tian King Fajar akan selalu tiba, apa salahnya bila persoalan hari ini diselesaikan besok? Hari esok selalu tiba, apa salahnya bila persoalan besok diselesaikan hari esoknya lagi? Orang lain tidak mengganggu ku, kenapa aku harus mengganggu orang lain? Masalah Raja Wali Emas, bisa diselesaikan kapan saja Bila suatu hari nanti puteri datang berkunjung, maka saat itu akan menjadi hari berakhirnya pengembaraan Sekali harta yang indah kehilangan kilaunya, ia menjadi bunga-bunga kuning di hari esok dan bersinar berabad-abad Kesetiaan pribadi hanyalah dua kata Tian King mengucapkan selamat jalan, baru menerima sehelai surat ini saja seperti telah minum beratus-ratus cangkir arak selama tiga hari berturut-turut Apalagi dengan adanya emosi yang menghangatkan hati yang tak akan mungkin bisa didinginkan oleh hujan badai Sekalipun badai mulai mengamuk saat tengah hari, ketika setiap orang telah mabuk Belum pergi sebelum kecanduan, seperti kata pek patah itu, setelah mabuk barulah mereka pergi Luksiao Feng mabuk tapi tidak terlalu mabuk, hampir kecanduan tapi tidak benar-benar kecanduan Bahkan ia sendiri tak tahu apakah ia benar-benar mabuk atau tidak Ia tidak berbuat apa-apa selain berdiri di dekat jendela sambil melihat badai yang mengamuk di luar sana Puteri dan Feng memandangnya beberapa lama Jika kau tidak pergi, apakah semua orang itu akan mati? Ia tiba-tiba bertanya Luksiao Feng diam Diam untuk waktu yang lama Apakah kau mengerti arti kata pek patah, ada yang harus, ada yang tidak ia menjawab dengan lambat? Tentu saja aku faham Artinya, jika kau yakin hal itu seharusnya tidak dilakukan, maka tidak peduli apa yang orang lain lakukan padamu Baik itu mengganggumu, mengancamu, bahkan jika mereka menodongkan pisau ke lehermu, kau tak akan pernah melakukannya Tapi jika kau yakin hal itu harus dilakukan, biarpun kau akan kehilangan nyawamu, kau tetap akan melakukannya Luksiao Feng mengangguk Itulah sebabnya kenapa ada orang yang rela menelan arang yang membara untuk menolong sahabatnya dan kenapa ada pula orang yang menggunakan sebuah gada seberat 40 kg untuk membunuh seorang tiran Catatan, Luksiao Feng mengambil dua cuplikan sejarah di sini Yang pertama adalah tentang usaha pembunuhan terhadap King Siwang Di, kaisar pertama China, yang hampir saja mengenai kereta kodanya Peristiwa itu didalangi oleh Siang Liang, paman Siang Yeu yang termasyur, yang akhirnya mampu mengakhiri kekuasaan dinasti King Yang kedua adalah dari kisah Feng Sengbang, itulah sebabnya Huo Tianqing rela membalas budian Caesan dengan nyawanya Puteri dan Feng segera menyambung, dan karena itu pula lasan ksian dan orang-orangnya tidak mengedipkan mati sedikitpun untuk menggunakan nyawa mereka buat melindungi Huo Tianqing Tidak peduli apapun yang terjadi, selama mereka mengingat dua verasa kata pepatah tadi, mereka tak akan mengkhianati dua kata ini Kesetiaan dan kepercayaan, tapi di dunia ini ada berapa banyak orang yang benar-benar tidak mengkhianati dua kata itu Dengan cangkir dalam genggaman tangannya, Huo Menlu bergumam, sekali harta yang indah kehilangan kilaunya Ia menjadi bunga-bunga kuning di hari esok dan bersinar berabad Abad, kesetiaan pribadi hanyalah dua kata, hebat, Huo Tianqing memang hebat Aku hampir saja memandang rendah dirinya, ia mengangkat cangkirnya dan meneguk arak di dalamnya dengan gembira, sepertinya ia sendiri pun telah mabuk Sayang sekali peristiwa yang menimpa Susao Ying telah terjadi Ia masih muda Ia seharusnya tidak mati, seharusnya belum mati, suaranya semakin lemah dan lemah Meletakkan kepalanya di atas meja, tampaknya ia telah tertidur lelap Puteri dan Feng damdiam berjalan ke jendela dan menggenggam tangan Luqsiao Feng dalam tangannya sendiri Apakah kau masih marah padaku? Ia bertanya dengan suara yang lembut Kapan aku marah padamu? Puteri dan Feng tersenyum dan menundukan kepalanya sedikit secara menggoda Apakah kau takut menemukan orang yang keliru hari ini? Ia bertanya perlahan Nafasnya lembut, jari-jarinya terasa sedikit gemetar, dan rambutnya membawa aroma yang lebih harum daripada bunga-bunga segar Luqsiao Feng mungkin seorang laki-laki sejati, dan mungkin juga tidak, tapi ia tetaplah seorang laki-laki Seorang laki-laki yang sedang terhuyung-huyung di tepian samudera kebahagiaan Di luar sana, hujan terus turun, seperti tirai air yang rapat Di dalam sini suasana sepi dan gelap, seolah-olah hari telah senja Jika kau melihat ke dalam ruangan itu lewat pintunya yang terbuka di bagian belakang, maka kau bisa melihat sebuah ranjang baru Luqsiao Feng tiba-tiba menyadari bahwa jantungnya berdebar-debar tak keruan Tiba-tiba ia juga menyadari bahwa jantung sangguan dan Feng pun berdebar-debar tak keruan Jantungmu berdebar-debar, jantung siapa yang berdebar lebih kencang Siapa yang tahu aku akan menyentuh jantungmu, dan kau menyentuh jantungku Tiba-tiba, di antara suara hujan badai yang seperti suara puluhan ribu ekor kuda yang berlarian ke sana kemari Terdengar suara kaki kuda di luar sana Kira-kira selusin penunggang kuda sedang mendekati tempat itu dengan kecepatan tinggi Walaupun berada di tengah hujan badai Para penunggang kuda itu berbaju hijau, dan memakai topi bambu berwarna putih Ketika mereka lewat di depan jendela, tiba-tiba mereka semua mengangkat tangan Terdengar suara us, us beberapa kali, suaranya lebih nyaring daripada suara tetesan hujan Dan lebih cepat daripada suara derap kaki kuda Beberapa larik sinar hitam bisa terlihat Ada yang meluncur masuk ke ruangan itu lewat jendela Ada yang mengenai dinding luar Luksiao Feng memiringkan tubuhnya dan menarik puteri dan Feng ke samping jendela Tapi Hua Menlu, yang sedang berbaring di atas meja, bangkit dan berseru Guntur peledak ia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Dengan suara letusan yang memekakkan telinga, kemanapun sinar hitam itu melayang Baik di dalam atau di luar kamar, meledak menjadi nyala api setinggi beberapa puluh meter Nyala api berwarna merah darah yang disertai dengan sedikit warna hijau Kalian berdua keluar dari sini, aku akan menyelamatkan si mukaboteng Zhao Luksiao Feng berseru Si mukaboteng Zhao telah pergi tidur, tadi mereka mendengar suara dengkurnya Tapi api seolah-olah menghalangi jalan mereka ke pintu, bahkan dinding luar pun terbakar walaupun terus disiram air hujan Hua Menlu memegang tangan puteri dan Feng dan menariknya keluar Para penunggang kuda itu telah berlari menjauh Suara tawa mereka yang menggila bisa terdengar di tengah derasnya air hujan beserta sebuah pesan dari salah seorang dari mereka Luksiao Feng Ini hanya peringatan kecil Jika kau tidak mau menerima kenyataan dan segera berhenti Maka kami akan meyakinkan bahwa tidak ada orang yang bisa menguburkan mayat kalian saat kata-kata terakhir terdengar Para penunggang kuda beserta kudanya itu telah menghilang di balik dirai tetesan air hujan Berpaling ke belakang, warung kecil milik si mukaboteng Zhao telah ditelan seluruhnya oleh api Luksiao Feng tidak terlihat di mana-mana Sang Guan dan Feng mengkertakan giginya dan menoleh ke arah Hua Menlu Kau tunggu di sini, aku akan masuk untuk mencarinya Jika kau masuk ke sana sekarang, kau tak akan bisa keluar Hua Menlu menjawab Tapi dia, jangan khawatir, Hua Menlu tersenyum Ia akan keluar Bahkan api yang lebih besar dari ini pun tidak mampu membunuhnya Saat itu juga, dari kejauhan, tiba-tiba terdengar serentetan suara tangisan dan jeritan yang mengerikan Seperti suara segerombolan hewan yang terkurung dalam perangkap Tapi suara-suara jeritan itu segera berhenti dengan cepat Setelah suara jeritan itu berhenti Suara lingke kuda yang ketakutan yang tadinya tertutupi oleh suara jeritan itu sekarang bisa terdengar Raut wajah Sang Guan dan Feng berubah secara dramatis Mungkinkah orang-orang itu telah menemui kematian di tangan orang lain Tiba-tiba sebuah lubang muncul di atap rumah yang ditelan api itu Seperti sebuah peluru meriam Seseorang terbang keluar dari lubang itu dan Saat melayang di udara Di tengah hujan yang deras Bersalto sekali dan mendarat di atas tanah Sambil bergulingan di tanah Orang itu memadamkan api di tubuhnya Tapi pada pakaian dan rambutnya ada beberapa bagian yang telah hangus dimakan api Tapi ia tidak perhuli sama sekali dan melompat bangkit Orang itu tak lain tak bukan adalah Luksyao Feng Tampaknya kau benar-benar tak bisa membakar orang ini sampai mati Sang Guan dan Feng menarik nafas dan bergumam sendiri Yah, benar-benar bukan tugas yang muda bila ingin membakarku sampai mati Luksyao Feng sepakat Ia mungkin tersenyum, tapi wajahnya benar-benar hitam karena asap Sambil memandang wajahnya, Sang Guan dan Feng tertawa Tapi kau dulunya memiliki empat alis mata Sekarang kau hampir tidak punya satu pun Bukan masalah jika semua alis mataku hilang Luksyao Feng menjawab dengan santai Sayangnya kendi-kendi arak itu Di mana si muka buteng Zauhwa Menlu tiba-tiba memotong Tak tahu, ia tidak ada di dalam Tidak, wajah Sang Guan dan Feng berubah lagi Mungkinkah dia juga anggota pavilion baju hijau? Mungkinkah ia berkomplot dengan orang-orang itu sejak awal? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu kau ada di sini Ia meneruskan dengan nada yang pahit Kau mengambil resiko untuk menyelamatkan dirinya Dan karena itu alis matamu hangus terbakar Tapi ternyata ia hanya orang seperti itu Aku hanya tahu kalau dia bisa membuat daging anjing yang rasanya paling enak Dan kau tidak tahu apa-apa lagi tentang dirinya Dan aku tak tahu apa-apa lagi tentang dirinya Sang Guan dan Feng hanya bisa melotot padanya dan menarik nafas Kenapa orang lain mengatakan bahwa kau punya dua otak Ia bergumam pada dirinya sendiri? Menurutku, ia bahkan Ia tiba-tiba berhenti Karena ia tiba-tiba melihat seseorang berjalan menghampiri mereka dalam derasnya air hujan Seorang yang bertubuh sangat besar dan jangkung Mengenakan sebuah topi bambu dan membawa sebatang tongkat bambu dipkundaknya Di tongkat itu tergantung beberapa macam benda Ia tak bisa menebak benda apa saja itu Tapi ia tahu bahwa orang ini tak lain tak bukan adalah si mukaboteng zau Luksya ofeng tersenyum Kau tak boleh semarah itu pada semua orang Ia menegur Mungkin orang jahat di dunia ini tidak sebanyak yang kau kira Masih ada Ia juga tiba-tiba berhenti Karena ia telah melihat bahwa benda-benda yang tergantung di tongkat bambu si mukaboteng zau adalah potongan tangan Tangan manusia Walaupun darahnya tersapu oleh air hujan Tapi jelas tangan-tangan itu baru saja dipotong 13 atau 14 potong tangan Terikat oleh sehelai sabuk Tergantung di tongkat bambu tersebut Diikat pinggang si mukaboteng zau ada sebilah pisau Pisau tukang jagal yang biasa digunakan untuk membunuh anjing Ternyata kau bukan hanya bisa membunuh anjing Tapi juga manusia Luksya ofeng berkata sambil memandangnya dengan heran Si mukaboteng zau tersenyum mendengar komentar itu Aku tidak tahu kira membunuh anjing Aku hanya membunuh manusia Luksya ofeng memandangnya lagi selama beberapa saat Kau bukan si mukaboteng zau Ia akhirnya menarik nafas Siapa yang mengatakan aku adalah si mukaboteng zau Orang itu tertawa Bila tertawa, selain mulutnya yang besar itu terbuka sedikit Tidak ada yang berubah di mukanya Siapa kau Luksya ofeng bertanya Metel orang itu berkilat-kilat mendengar pertanyaan tersebut Kau juga tidak tahu siapa aku? Wah, ku rasa keahlian menyamarku sudah jadi yang terbaik di dunia sekarang Luksya ofeng memperhatikannya lagi Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak Sayangnya keahlianmu bersalto masih tidak sebanding Orang ini adalah pencuri kecil yang barusan kau ceritakan itu sangguan Dan feng bahkan tidak menunggu ucapannya selesai sebelum berseru Benar, orang itu menarik nafas Aku orang yang bertanding salto dengan dia, si Kong Zaik Sing Tapi aku bukan pencuri kecil, aku pencuri besar Aku tahu, sangguan dan feng menjawab dengan manis Bukan hanya kau seorang pencuri besar Kau adalah si raja pencuri Kau tidak punya tandingan di dunia Aku bukannya mau menyombongkan diri tentang hal ini Si Kong Zaik Sing berkata, sambil membusungkan dadanya Bila kau bicara tentang mencuri Bahkan Luksya ofeng yang di sana itu takut melawanku Sekarang katakan, siapa yang mau bertanding denganku Kau bisa menyamar jadi siapa saja Kenapa harus jadi si muka buteng tukang jagal anjing sangguan Dan feng bertanya Wah, itu ada alasannya Si Kong Zaik Sing tertawa dan menjawab Kau tahu, jika kau menyamar jadi orang buteng Maka sangat sukar bagi orang lain untuk melihat samaranmu Kenapa kapan terakhir kalinya kau melihat ada orang yang memperhatikan muka buteng Orang lain dengan teliti sangguan dan feng tertawa Jadi ada alasannya kenapa menyamarkan diri seperti itu ya Tentu saja, kapan kau tiba di sini Luksya ofeng mengerutkan keningnya Dua hari yang lalu, untuk apa menunggumu menungguku Karena jika kau ingin mencari situayan Ini tentu tempat yang harus kau lewati Di samping itu, sekarang kau berada di daerah Taiyuan Tak mungkin kau tak akan datang dan mencicipi sedikit daging anjing si muka buteng jauh Ia menarik nafas dengan pasrah Bahkan aku pun harus mengakui bahwa daging anjing lebus ini tak ada tandingannya di dunia Ia meneruskan Itulah sebabnya kau mengatakan bahwa daging anjing telah habis terjual Karena kau khawatir hal itu akan menyingkap identitasmu yang sebenarnya Tak peduli apa, si Kong Zai Xing menjawab Sambil tertawa, paling tidak aku akhirnya bisa menipumu Sekan, jadi untuk apa kau menungguku Apa yang biasa aku lakukan Kau ingin mencuri dariku selama kau bisa mengatakannya Aku bisa mencurinya Si Kong Zai Xing menyombongkan diri Apa yang akan kau curi dariku Kau benar-benar ingin tahu Jika kau tak berani mengatakannya Aku tak akan memaksamu Luksiao Feng menjawab dengan santai Kenapa aku harus takut mengatakannya Si Kong Zai Xing gusar dan menatapnya dengan marah Jadi apa yang ingin kau curi Sang Buan dan Feng Akhirnya mendesak dan bertanya Kau, Mete Sang Buan dan Feng terbelalak heran Seseorang menawarkan hadiah 20 ribu tael perak Bila aku mencurimu Tak mungkin aku bernilai 20 ribu tael perak Sang Buan dan Feng belum menyelesaikan Ucapannya Karena mukanya telah merah hingga ke telinga Tapi alasan orang itu Menginginkan aku mencurimu Bukanlah alasan seperti yang engkau pikirkan Si Kong Zai Xing tertawa Dengan wajah yang masih merah padam Sang Buan dan Feng tak tahan untuk Tidak berseru Bagaimana kau tahu alasan yang aku pikirkan Si Kong Zai Xing mengedip-ngedipkan matanya Tapi tidak menjawab Apalah yang diinginkan orang itu Sang Buan dan Feng bertanya Siapa orang itu si Kong Zai Xing masih tidak menjawab Ia tak akan memberitahunya Luksia O Feng menarik nafas Dengan profesinya Jika ia memberitahukan rahasia majikannya Lalu siapa lagi yang mau datang memberinya pekerjaan pencuri Juga punya majikan yang memberikan mereka pekerjaan Sang Buan dan Feng bertanya Sudah ku bilang Dia berbeda Ia tak pernah mencuri barang sembarangan Tapi aku masih harus makan Si Kong Zai Xing menambahkan Itulah sebabnya aku hanya mencuri Bila orang datang kepadaku Dan meminta bantuanku Dengan imbalan uang yang amat besar Hanya saja tidak banyak orang Yang mampu menawarkan uang yang cukup untukmu Benar, sangat sedikit Maka, biarpun tidak kau beritahukan Aku tahu siapa yang menyewamu kali ini Apakah kau tahu atau tidak Itu adalah urusanmu Apakah ku beritahukan atau tidak Itu adalah urusanku Tak peduli apakah aku tahu atau tidak Kau tak akan memberitahukan benar Lalu kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran Dan memberitahuku tentang rahasia ini Kau mengambil resiko untuk menyelamatkanku Dalam kebakaran tadi Dan hampir kehilangan alis matamu Karenanya, si Kong Zai Xing menarik nafas Bagaimana aku tega mencuri temanmu ini Kelihatannya kau bukannya tak bisa diperbaiki Benar lagi, jika kau tega Apakah kau benar-benar bisa mencuri ku sangguan dan feng Tak mampu menahan perasaannya lagi Memotong dengan suara yang keras Jangan lupa, si Kong Zai Xing menyombongkan dirinya Aku adalah si raja pencuri Tak ada di dunia ini yang tak bisa ku curi Aku ingin mendengar bagaimana kau merencanakannya Sangguan dan feng mendengus Pernahkah kau mendengar ada tukang obat Yang memberitahukan orang lain Tentang rahasia pekerjaannya Tidak Nah, ini juga rahasia pekerjaanku Si Kong Zai Xing berkata Maka tidak akan ku beritahukan padamu Sangguan dan feng melotot padanya dengan marah Sepuluh muka buk peng Sembilan orang aneh Kau memang si muka buk peng Ia tiba-tiba berkata Siapa yang mengatakan itu si Kong Zai Xing meliriknya dan bertanya Aku Jika tidak Robeklah topeng muka buk pengmu itu Dan biarkan aku melihat seperti apa tampangmu itu Sangguan dan feng menjawab Itu tidak mungkin Kenapa tidak bagaimana jika kau jatuh cinta padaku Lalu Ruk Xiao Feng akan mengajak bertanding salto lagi Terakhir kali kami bertanding salto Aku jadi sakit dan mual-mual Aku tak mau mengalaminya lagi Wajah sangguan dan feng memerah dan Walaupun berusaha ditahan Ia pun tertawa Tangan-tangan siapa itu Ruk Xiao Feng bertanya Orang-orang yang membakar rumah Kau mengejar mereka Aku kan pura-pura jadi si muka buk peng jauh Jika seseorang membakar rumahnya Paling tidak aku harus membantunya mendapatkan sedikit keadilan Jadi kau potong tangan mereka Supaya mereka tidak bisa membakar rumah orang lagi Sangguan dan feng menarik kesimpulan Aku juga berencana menjual kuda-kuda mereka untuk diberikan kepada si muka buteng jauh Di mana orang-orang itu sekarang Ruk Xiao Feng bertanya Di hutan sana Aku meninggalkan mereka di sana khusus untukmu Untuk apa mereka berusaha membakarmu sampai mati Si Kong Zai Xing menjawab Apakah kau tidak ingin memeriksa mereka dan menanyakan alasannya? Terima kasih